Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Salah satu informasi yang tentunya teman-teman guru honorer Tunggu-tunggu ya terutama pelamar prioritas 1 Ada yang bertanya ya Ada yang bertanya kira-kira apakah di ranking Misalkan guru honorer P1 itu terkunci di jabatannya Dan sukses resume di portal SSJSN 2023 Apakah kategori ini aman? Baik sebelum kita lanjut teman-teman ya Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa kita tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa kembali Mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K guru Baik Bapak Ibu berbicara mengenai pelamar prioritas 1 Ya atau kita katakan sebagai guru lulus passing rate Sudah lulus sebenarnya teman-teman ya Nah ingat ke teman-teman ketika ada P1 Ketika dia memilih jenis seleksi atau jenis formasi di SSJSN Kemudian ijazahnya yang tercatat di Dapodik Itu terkoneksi dan mengunci jabatannya di SSJSN Kemudian dia berhasil resume di SSJSN 2023 Maka besar kemungkinan bahwa potensi kelulusannya itu tinggi Nah saya ulangi ya potensi kelulusannya itu tinggi Kenapa? Karena otomatis ketika ada P1 yang berhasil resume Berarti ada penempatan Nah jadi besar kemungkinan P1 ini bakal mendapatkan penempatan Kenapa saya mengatakan kemungkinan besar mendapatkan penempatan Karena P1 ini sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya P1 ini tidak akan dites lagi Jadi tinggal menunggu penempatan Setelah resume nantinya P1 ini tinggal berdoa aja teman-teman Mudah-mudahan nanti dinyatakan lulus Menjadi ASN P3K Guru Formasi Tahun 2023 Lantas ada yang bertanya Kira-kira adakah kemungkinan guru honorer yang terkunci di jabatannya dalam kurung P1 Itu terjadi perengkingan Oke kita bahas disini teman-teman ya Terkait dengan perengkingan nilai ya Kalau kita berbicara mengenai perengkingan Untuk pelamar prioritas 1 Sebenarnya bukan perengkingan tapi pengurutan Pengurutan status prioritas dan status nilai terbaik untuk mengisi formasi Nah disini kita bisa lihat patokannya teman-teman ya Kita lihat patokannya di bagian sini Nah disini ada yang bertanya seperti ini Banyak yang berasumsi ya Banyak yang berasumsi ya Jadi banyak pihak yang berasumsi Untuk P1 yang terkunci di jabatannya dan berhasil resume Itu masih akan direngking oleh sama-sama P1 Untuk mendapatkan penempatan Mohon tanggapannya Min Ya kalau kita berbicara mengenai perengkingan Untuk pelamar prioritas 1 yang terkunci di jabatannya dan berhasil resume Itu disebabkan oleh faktor ini teman-teman Faktor apa kira-kira Yaitu faktor jumlah formasi Faktor jumlah formasi versus jumlah P1 Nah ingat kalau formasi yang disediakan Pemda itu Lebih besar jumlahnya daripada pelamar P1 Maka besar kemungkinan seluruh P1 ini akan diakomodir menjadi ASN P3K Sepanjang ijasanya atau sertifikat pendidiknya itu linier Bapak Ibu Ya yang penting formasi itu sama banyak atau lebih banyak daripada jumlah P1 Nah kemudian hal-hal terbalik seperti ini Kalau jumlah formasi lebih sedikit Sedangkan P1 lebih banyak Maka kemungkinan besar itu akan ada perengkingan Jelas ya akan ada perengkingan Bapak Ibu ya Ingat akan ada perengkingan Peringkingannya berdasarkan apa? Peringkingannya itu adalah berdasarkan nilai tahun 2021 Dengan status prioritas Nah kita coba cek di sini Bapak Ibu ya Status prioritas yang bagaimana so Nah ini dia teman-teman ya Mekanisme penempatan guru PG tahun 2021 Jelas sekali di sini ya Ini adalah mekanisme penempatan guru PG 2021 Atau kita kenal dengan istilah P1 Nah di sini dikatakan ya Guru Nuspege ya ditempatkan di satuan pendidikan Berdasarkan ijasa atau sertifikat pendidik yang dimiliki Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia Jadi kalau misalkan kuota formasi angkaplah 5 Sedangkan kebutuhannya 7 Ya kebutuhannya 7 Maka di situ terjadi perengkingan Bapak Ibu Kita lihat di sini Bapak Ibu ya Ini yang penting sekali Bapak Ibu lihat Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing Sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan Yang membutuhkan ini terkait dengan sekolahnya Baik itu sekolah induk maupun non-induk Nah ini dia Poin ketiga dan poin keempat yang menjelaskan semuanya Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori THK 2, Honorer Negeri, Lulusan PPG, dan Honorer Swasta Jadi memang besar sekali kemungkinan terjadi Pengurutan kategori pelamar P1 Untuk mengisi penempatan Bapak Ibu Nah misalkan ya Misalkan memang formasi terbatas ya Misalkan formasi terbatas dalam satu sekolah Misalkan ini sekolah A Ada satu formasi Dua gurunya Dua guru induk misalkan seperti itu Sama-sama P1 Satu THK 2 Dan satu guru Honorer Negeri Masa kerja 3 tahun Nah otomatis nantinya disitu Karena formasi lebih sedikit dari P1 nya Maka akan terjadi peringkingan Peringkingannya itu berdasarkan urutan prioritas Dan berdasarkan nilai Kebetulan ini yang P1 ini adalah merupakan P2 Maka dia lah nantinya berpotensi Untuk mengisi formasi yang ada di sekolah A Bapak Ibu ya Jadi intinya kalau kita katakan apakah ada peringkingan P1 Nantinya setelah resum Meskipun terkunci di jabatannya Itu disesuaikan atau dikondisikan Bapak Ibu Dikondisikan dengan jumlah formasi Dengan jumlah kebutuhan Dengan jumlah P1 Kalau misalkan jumlah formasi lebih besar daripada jumlah P1 Maka besar tidak terjadi peringkingan Sepanjang ijazahnya itu linier Tapi kalau jumlah formasi jauh lebih sedikit Dan jumlah P1 itu lebih banyak Maka ada kemungkinan terjadinya peringkingan Berdasarkan kategori pelamar Dan urutan berdasarkan nilai Yang diperoleh pada hasil seleksi Tahun 2021 Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Saya rasa sudah terjawab ya Oke Nah ini dia Bapak Ibu ya Logikanya seperti ini ya Nah ini dia logikanya seperti ini Tahapan pengisahan formasi Dilakukan berdasarkan urutan kategori Guru Lus PG Itu masih diurutkan lagi Urutan prioritasnya itu mulai dari THK2 Guru Honorar Negeri PPG dan swasta Jadi disitu tetap ada peringkingan Berdasarkan urutan prioritas Dan berdasarkan nilai Bapak Ibu Kalau memang jumlah formasi jauh lebih sedikit Nah apakah ada potensi kelulusan Bagi P1 yang di sekolah induknya itu ada penempatan Ya besar sekali kemungkinan Bapak Ibu ya Anggaplah disini Guru Honorar Negeri ya Dia adalah P1 Kenapa dia ditempatkan di sekolah induknya Karena dia P1 Karena di sekolah induknya itu Masih terdapat kebutuhan Sehingga otomatis guru induk yang berstatus P1 ini Itu langsung ditempatkan di sekolahnya sendiri Ya karena redistribusi penempatan itu Akan dilakukan di dunia pendidikan Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Jadi P1 yang di sekolah induknya ada kebutuhan Itu sangat berpotensi Diangkat langsung menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya Tanpa saingan Logikan seperti itu ya Kalau ada kebutuhan di sekolah induk Dan jumlah kebutuhannya lebih besar Dari jumlah P1nya atau guru induknya Itu maka potensi auto lulus ASN Bapak Ibu ya Logikanya seperti itu Oke kemudian kita lanjut lagi Nah ini dia Bapak Ibu ya Ini adalah contoh data yang terkunci Ya ini di SSCS kemarin Kita lihat prodinya pada Dapodik itu adalah bahasa Inggris Kemudian mengunci jabatan ahli pertama guru kelas Dia muncul ya disini Otomatis nantinya Besar kemungkinan guru P1 Atau pelamar prioritas yang terkunci Di jabatannya di SSCSN Itu berpotensi ada penempatannya Bapak Ibu ya Tapi tetap disesuaikan dengan jumlah formasi Jumlah kebutuhan Dan jumlah P1 itu sendiri Nah insya Allah nanti kita tunggu juknis Dari Kemendikbud ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh